Bali Dollhouse Ketewel Sukawati Giyanyar menjadi satu-satunya museum yang memiliki ribuan boneka dari berbagai belahan dunia. Mulai dari tokoh politik, adat dan budaya, olahragawan, hingga bintang film Hollywood dan Asia dipajang di museum ini. Menariknya, museum yang berdiri tahun 2001 ini juga memiliki koleksi boneka kaisar Jepang yang berusia ratusan tahun. Museum ini didirikan berawal dari kegemarannya mengoleksi boneka, dan kini malah menjadi lokasi edukasi bagi semua kalangan tentang tokoh dunia hingga pelestarian budaya. Menjadi inspirasi bagi semua kalangan untuk belajar berbagai budaya dunia dalam satu rumah, Bali Dollhouse selalu ramai dikunjungi terlebih saat akhir pekan atau hari libur. Dan ini jumlahnya bagaimana? Bertambah setiap saat atau bagaimana? Ya, kami bertambah setiap saat. Oh, jumlah itu ya? Dari boneka dari mana aja kalau bisa disebutkan? Ada banyak, ada Eropa, ada Jepang juga. Berapa negara kita memiliki koleksi. Ya, kalau yang tertualit, kira-kira usianya berapa nih? Sekitar 100 tahun. 1 tahun? Itu boneka dari mana? Itu dari Jepang. Dari Jepang? Ya. Ini kapan di koleksi di sini nih? Dari 2001. Sudah di sini ya, kekuasaan di sini. Terus kenapa ini? Kenapa harus tertarik dengan mengkoleksi boneka dari belahan dunia ini? Yang pertama karena corner, karena sitah koleksi boneka-boneka, jadi dari situ kemudian juga untuk koleksi juga untuk supaya boneka-boneka yang lebih niat ditubuhkan di sini. Untuk bisa mengunjungi museum ini, anak-anak usia di bawah 4 tahun tidak dikenakan tiket masuk. Namun bagi masyarakat umum, dikenakan biaya Rp35.000. Nyoman Sudar Mika, Kompas TV, Gianyar Bali. Namun bagi masyarakat umum, dikenakan biaya Rp35.000.